Intro Oke guys, welcome back lagi bersama saya LK14 Sebelum mulai video ini, seperti biasa Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen Dan terima kasih buat kalian yang udah dukung channel ini Tapi bagi yang belum dukung, silahkan dukung dengan klik tombol subscribe-nya dan notifikasinya Biar tau video-video selanjutnya Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebuat tentang stats Stats critical Dan rev pierce Lebih bagus mana? Oke, jadi untuk di video kali ini aku ngebuat untuk sesuai apa ya Karakter BW atau Starlord Yang tentu saja BW dan Starlord itu lebih demen critical ya Apalagi khususnya BW dengan ada specialization critical Dan Starlord dengan ulti Skillnya ada mendapatkan critical rate Tapi disini aku mau buat tentang stats secara global ya Oke, jadi untuk critical dan death pierce itu lebih bagus mana? Itu lebih bagus death pierce ya guys Kenapa? Karena death pierce itu lebih easy digunakan Lebih easy digunakan Lebih gampang digunakan ya Oke, kenapa? Karena jika kalian mau main critical Kalian harus naikin yang namanya rate dan damage Seperti itu Dan tentu saja jika Nggak status critical rate dan damage kalian nggak seimbang Itu kurang bagus ya guys Kurang efektif Kenapa? Contohnya seperti ini ya Di saat rate kalian tinggi Tapi damage kalian kecil Jadi ya mungkin kalian bisa nge-attack secara terus-menerus Critical Tapi critical kalian kecil Dan sekarang itu ada namanya critical damage decrease Kalian bisa lihat Ini aku nggak build ya Contoh aja anggap aja critical rate aku tuh max Dan critical damage aku tuh kecil 140 Dan critical damage decrease aku ada 41% Jadi sama aja Jika rate kalian tinggi Tapi critical damage kalian kecil Dan musuh punya critical damage decrease yang gede Jadi critical kalian nggak akan berasa Ya walaupun critical Tapi akan tertutupi dengan start critical damage decrease Seperti itu Dan opsi dua ada juga yang seperti ini Anggap aja critical damage aku tuh max Max itu berapa ya? 175 atau 200 gitu Aku lupa Yang penting nge-max lah ya guys Tapi rate kalian tuh kecil Cuman 20 Cuman 15% Mungkin ada yang 10% Seperti itu Jadi walaupun kalian mau main critical damage yang tinggi Tapi kalau critical rate kalian kecil Itu susah keluarnya Mungkin ada beberapa Kalian yang bilang Bang kalau critical rate kan Dari segala banyak game lah ya Macam main game RPG Atau MMORPG lainnya Critical rate itu emang cukup sekali keluar Menggemparkan damage nya Seperti itu Tapi haruskah setiap kali kalian attack Menggunakan RNG Seperti itu Jadi kalau kalian mau RNG ya It's okay lah Itu masalah kalian ya Mau 25% Atau 30% Itu terserah kalian Kalau kalian mau RNG Tentang critical Yang penting critical damage kalian tinggi It's okay Itu terserah kalian Tapi bagi aku Nggak efektif Apalagi macam ya Mana tau lah Kalian lagi Sial-sialnya Lagi map PVP DMX kalian tuh Kecil-kecil Terus Critical Nggak keluar-keluar Terus kalian kalah Ya always Kalian pasti emosi Walaupun critical damage kalian tinggi Tetapi rate kalian kecil Susah untuk keluar Seperti itu Dan sebaliknya Jika rate kalian tinggi Tapi critical DMX nya itu kecil Itu DMX nya nggak begitu Signifikan naik ya Apalagi dengan Musuh Critical DMX decrease nya Yang tinggi Jadi Ya Tidak berasa Seperti itu Kayak misalnya sendiri Ini aku nggak ada Aku nggak ada Build critical Kayak misalnya sendiri Aku build tag Aku nggak ada Build critical Sama sekali Jadi Untuk Jadi sabar guys Jadi untuk Critical DMX kalian Misalnya Kayak misalnya sendiri Critical DMX aku 140% Anggap aja 140 ya Dan Critical DMX Di kris aku Ya 41% Ya always Kalau mau aku Critical Dengan musuh Stat yang seperti ini Nggak akan berasa Seperti itu Jadi untuk Death Spears Sekarang beda Jadi mungkin beberapa orang Nggak tahu Death Spears itu apa Jadi Death Spears itu Di saat kalian attack Ada kemungkinan Itu ada sedikit Ignore Defense Sepertinya Ignore Defense lah ya Seperti Pew Dimage Contohnya Attack 10.000 Ya Musuh kalian punya Death Sekitar 8.000 Tapi Ketika Death Spears Kalian aktif Ketrigger Itu mungkin Ya bisa lah Sampai 10.000 Seperti itu ya Jadi terkadang Macam kalian attack Atau Macam kalian Nggak main Critical Raid Atau main Critical Defense Eh Critical Defense Main Defense Tapi itu Tiba-tiba Dimengnya sakit Berarti itu Emang Pure Demagenya Keluar ya Defense Spearsnya Ketrigger Seperti itu Seperti kalian Kalian bisa lihat Death Spears aku 40% Cuman Jadi Death Spears itu Lebih easy Dibuil ya Daripada si Critical Raid Eh critical Main critical Karena Critical Kalau mau main critical Raid dan Demage kalian Itu harus seimbang Nggak bisa Raid kalian tinggi Tapi Demage kalian kecil Atau macam Demage kalian tinggi Banget Tapi Raid kalian kecil Seperti itu Dan critical pun Ada yang start sekarang Namanya Critical Demage Decrease Jadi ya Contohnya Bagi mungkin Ada beberapa Player yang Critical Demage Decrease Yang tinggi Ya di saat Critical Demage Kalian kecil Mungkin walaupun Ketrigger Itu nggak akan Berasa ya Seperti itu Oke Jadi Bang Bagaimana caranya Mau build Critical Demage Critical Critical dan Depear Itu pertama Dari satu Itu gampang banget Itu dari Namanya Custom Oke Ini Custom Jadi Untuk Seperti Kalian bisa Lihat Untuk Custom Kepala Itu bisa Dapatin Critical Demage Critical Raid Dan Depear Seperti itu Dan Untuk Baju Itu bisa Setau Aku Cuma bisa Critical Demage Sabar Aku Storage Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Kami bisa Lihat Untuk Critical Raid Critical Demage Abis Itu Defense Pierce Seperti Jadi Untuk Kepala Bagi Kalian Yang Mau main Will Critical Atau Death Pierce Bisa Cari Kepala Dan Baju Tapi Kalau Baju Guys Itu Baju Cuma Untuk Critical Demage Doang Critical Raid Nggak Ada Seperti Itu Alhamdulillah Selain dari Custom Kalian bisa Dapatin Dari mana Tentu Saja Bisa Dapatin Dari Kart Tapi Dari Kart Itu Menurut Aku Lebih Gampang Efektif Itu Death Pierce Kenapa Karena Untuk Kart Itu Nggak Ada Yang Stats Yang Namanya Critical Raid Atau Critical Dimage Untuk Sub Stats Kita Yang Normal Yang Normal Normal Kayak Misalnya Sendiri Untuk Bonus Stats Yang Biasa Untuk Carter Rare Itu Nggak Ada Yang Build Yang Namanya Critical Mau Raid Atau Demage Itu Nggak Ada Sama Juga Untuk Exclusive Stats Demage Atau Raid Itu Nggak Ada Tapi Beda Dengan Death Pierce Death Itu Ada Guys Sabar Aku Coba Buka Yang Substance Ini Oke Tetap Nggak Ada Ya Guys Tetap Nggak Ada Adanya Critical Dimage Decrease Nggak Ada Yang Namanya Critical Raid Dan Dimage Oke Jadi Untuk Dapatin Critical Sama Death Itu Bisa Dari Cut Contohnya Bagi Kalian Yang Mau Main Critical Itu Bisa Tentu Saja Number One V2P Cut Set Itu For Loki Jadi Kami Bisa Dapat Critical Limage Critical Raid Dari Set Kartunya Juga Bisa Dapatin Critical Limage Seperti Tukang Misalnya Sendiri Dan Kartu Spesial Bisa Ngedapati Critical Limage Atau Raid Pokoknya Banyak Untuk Hila Critical Raid Untuk Hila Yang Angela Ini Critical Limage Jadi Bagi Kalian Yang Mau Build Itu Bisa Dari Cut Tapi Beda Dengan Death Pierce Contohnya Bagi Kalian Yang Build Death Pierce Kalau Lebih Menguntukkan Hoki Kalian Itu Gak Perlu Yang Namanya Cari Kartu Death Pierce Contoh Kartu Death Pierce Itu Captain America Ini Mungkin Ada Beberapa Kartu Yang Lain Jadi Kalian Gak 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 Karakter Ini Kenapa Karena Dari Sub Start Itu Udah Bisa Contohnya Seperti Ares Ini Misalnya Sendiri Sayang Itu Level 1 Misalnya Lihat Start Bonus Start Dan Exclusif Itu Death Pierce Misalnya Sendiri Death Pierce Gak Pakai Kartunya Jadi Kalian Bisa Cari Fix Efek Sesuai Kalian Yang Mau Terus Kalian Bisa Dapati Bonus Start Atau Exclusive Start sesuai ya hoki kalian ya aku ini menurut aku ini hoki banget aku bisa ngedapatin 2 dev pierce ya walaupun level 1 tapi aku bisa dapetin 2 menurut aku cukup hoki ya seperti itu dan kalian bisa ngedapatin juga seperti yang lainnya kalian bisa lihat exclusive statnya dev pierce habis itu mungkin kalian bisa dapetin sini dev pierce bagi kalian yang punya spesial disini kalian bisa dapetin dev pierce jadi setiap karakter rare bagi kalian yang gak mau main eh gak mau build kartu dev pierce kalian bisa coba cari dari kar ya sebenernya dari kar ini dev pierce ini paling gampang di build ya contoh aja jika kalian hoki ini udah 1 kartu itu udah 15% dev pierce 15x6 itu udah 90% jika kartunya dev pierce semua tapi tak mungkin lah ya kartunya dev pierce semua mungkin ada kebutuhan bagi kalian yang main pvp is ok seperti ini eh seperti ini pvp di make increase pvp di make decrease is ok gak ada masalah dan ya untuk dev pierce itu cukup bagus lebih daripada ini aku lebih demeneng ini guys kartunya seperti ini ya karena aku jarang main pvp atau itu aku malas main pvp ya jadi aku lebih fokus pvp aja makanya aku fokus attack semua eh aku pun lagi otw si kartu ini ya kartu yang si ini kartunya ini ok nah itu nanti aja lah ya nanti aku mau buat video tentang kartu juga jadi seperti inilah untuk mendapatkan dev pierce dan kritikal dari kartu ya kalian bisa lihat sendiri jika kalian simpulkan dev pierce lebih gampang didapat walaupun hanya dengan sub statnya doang dan eklusif statnya seperti itu kalian abis itu bisa ngedapatin dari enchanted potential jadi ada beberapa mungkin dari beberapa potensial-potensial kartu kalian ada yang namanya mana ya tadi ada sih critical damage seperti kalian bisa lihat mungkin ada beberapa kartu seperti cm atau kartu-kartu lainnya yang ada critical rate atau dev pierce seperti itu jadi kalau kalian mau fokus setelah itu setelah itu itu gak ada masalah dan next itu bisa dapat specialization ini ya up-up aja sampai max nanti kalian bisa dapat sendiri ya yowes seperti itu habis itu yang cukup penting ini core oke ini khususnya bagi critical kalau main core itu pasti susah dibuil ya kenapa karena kalau core merah itu ada attack dan critical rate dan tentu saja 8 dari 10 orang mungkin 8 atau dari 9-10 orang itu akan milih core merah eh core attack daripada critical rate seperti itu makanya critica def pierce itu gampang dibuil ya jadi gak perlu yang butuh namanya ya gak butuh saling berkedandungan dengan rate dan di make karena contohnya jika merah dengan adanya critical rate pasti lebih orang banyak ini attack seperti itu makanya menurut aku susah sih main critical rate seperti itu dan untuk hijau hijau yang hijau yang hijau seperti ini critical damage itu ada defense pierce dan critical damage jadi bagi kalian yang mau itu ya fokus def pierce saja penuhkan hijau kalian mungkin kalian bisa maxkan def pierce kalian seperti itu oke jadi gitu aja untuk video kali ini mungkin ada salah kata atau kata-katanya kurang jelas jadi dari video ini bisa disimulkan bahwa def pierce itu lebih bagus digunakan gampang dibuild habis itu gampang dibuild dari card dari custom dari core habis itu dari potensial bagi kalian yang ada itu lebih gampang dibuild daripada yang critical rate yang harus dibuild dengan rate dan debate yang harus stabil mungkin tidak untuk karakter bw dan star seperti gue bilang karena gue mau sedikit mengglobal seperti itu kalau macam critical rate dan bw tentu saja pasti main critical seperti itu dan critical pun ada item yang stat yang namanya critical di make decrease misalnya sendiri ada critical di make decrease jadi ya bagi kalian yang nanggung-nanggung seperti kalian lihat sendiri stat gue tadi itu emang masih kecil banget untuk critical di make-nya dan critical di make decrease malah melebihi stat critical di make jadi bagi kalian yang ngebuild dikit-dikit atau percuma sia-sia gitu kan gak begitu efektif jadi seperti itu ya jadi seperti ini untuk video kali ini di appears lebih OP daripada main critical oke jadi video kali ini gini aja jika ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sini dan terima kasih kalian juga bagi yang udah dukung channel ini tapi bagi yang udah nonton dan belum dukung channel ini silahkan dukung dengan klik subscribe-nya dan ditekan juga atau notifikasinya guys biar tau video-video aku selanjutnya oke guys you in next video guys bye-bye bye